Halo kawan-kawanku, hari ini atau di video kali ini saya ingin memberikan informasi kan kawan, informasi yang sangat penting bagi pencinta PS2, PS3, PS4, PS5, pencinta PlayStation untuk hati-hati lagi saat membeli PlayStation kan kawan. Buktinya saya masuk PS4 servisan, ingin ganti pasta awalnya dan isi game, ternyata setelah saya buka, coba lihat. Di bagian BDROM-nya sudah dimodifikasi untuk menaruh power supply PS3 VAT, ini power supply PS3 VAT kan kawan. Jadi sebenarnya ini power supply-nya cuma untuk penutup saja, ini casing atasnya saja. Coba, saya buka dulu ya. Ini saya tahu, ini power supply PS3 VAT kan kawan, ditaruh di PS4 VAT. Dia modifikasi seperti ini. Nah, tuh. Di jumper-jumper seperti ini kan kawan. Lihat. Ini saya baru buka segel ya. Ini segelnya saja nggak saya lepas. Saya buka, terus saya tempel lagi. Dan ini. Ini awal masuk itu cuma ganti pasta kan kawan. Plus isi game Marvel Avenger. Setelah saya mau buka, mau ganti pastanya, saya kaget. Ternyata BDROM-nya itu sudah nggak ada. Dan ditaruh untuk tempat power supply PS3 VAT. Di jumper ke power supply PS4-nya. Jadi ini pakai power supply PS3 ya. Ini sangat-sangat merugikan untuk pembeli kan kawan ya. Untuk segel tokonya nggak saya lihatin ya. Ini masih segel tokonya. Saya tutup dulu sedikit saja. Saya nggak berani karena ini privasi juga ya. Sama-sama penjual PlayStation. Jadi saya nggak berani mengumbar toko-toko siapa. Tapi saya hanya ingin mengingatkan saja kalau mau beli PS3, PS4 atau PlayStation lainnya di toko-toko terpercaya saja kan kawan. Nih. Nih kan diputus nih. Diputus, putus. Awal mula saya mau ganti pasta, mau cabut fleksibel-fleksibel BDROM kan kawan. Eh, ternyata nggak ada fleksibel-nya lagi. Sudah BDROM-nya sudah diganti dengan power supply PS3 VAT. Luar biasa penjualan-penjualan saat ini. PS4 sudah mahal. Eh, nggak taunya yang didapet seperti ini. Kalau nggak salah ini seri 10 ya. PS4 seri 10. Sangat disayangkan banget. Dan saya juga merasa kasihan juga terhadap pembelinya kan kawan-kawan ya. Ini cuma mau ganti pasta sebenarnya. Tapi terlihat seperti ini. Cukup pemberani penjualnya. Cukup pemberani penjualnya. Luar biasa. Geleng-geleng saya. Apa susahnya sih ganti power supply? Ya kan? Walaupun segel point-nya sudah dilepas, terus dipasang lagi ya ganti power supply lagi lah. Itulah yang bagusnya. Nah, ini kan sudah menyalahi aturan kan kawan. Emang bisa? Tetapi kan kalau seperti ini kan merugikan. Jadi saya himbau lagi ya. Kalau mau beli online ya silahkan beli online. Mau beli offline silahkan beli offline. Itu nggak ada masalah. Pintar-pintarlah menjadi konsumen kan kawan. Jadi jangan tergiur harga murah ya. Dan pilihlah toko-toko yang terpercaya dan yang bertanggung jawab lah. Kalau kayak gini ya saya juga bingung nih. Mungkin nanti saya kasih tau ke orangnya dulu supaya nggak salah paham ya. Takutnya udah dibawa ke dia. Saya pernah ganti pasta di toko ini. Ternyata power supply-nya diganti. Nah, saya nggak tau. Nggak maunya seperti itu. Jadi salah paham. Jadi harus saya kasih tau ke yang punya. Supaya saya nggak jadi kena sasarannya. Oke, kawan-kawan. Ini PS4 mulanya. Cuma mau ganti pasta akhirnya terbongkar seperti ini. Ini power supply PS3 FAT. Saya tahu sekali. Ternyata bukan cuma power supply saja yang dimodifikasikan, kawan-kawan. Ternyata PS ini juga bekas servisan. Oke, coba lihat. Ini bekas servisan IC RAM, kawan-kawan. Tuh ya, bekas plug ya. Kalau yang lain kan nggak ada tuh. Nah, ini bekas servisan. Jadi, bukan masalah bekas servisan atau modifikasi ya. Ini dijual di segel void. Itu yang jadi masalah, kawan-kawan. Coba lihat. Nih. Segel void-nya. Tuh. Ya kan? Ini dijual dengan segel void. Itu yang jadi masalah. Gimana mau pastanya nggak panas ya? Suhunya nggak panas. Coba lihat pastanya aja meleber gini. Tuh. Luar biasa pokoknya. Oke. Kalau seperti ini kejadiannya kan, siapa yang rugi? Coba. Pasti pembelinya. Sudah power supply modifikasi. IC RAM bekas gantian. Pasta juga sudah meleber-meleber. Baru pakai beberapa bulan, sudah minta ganti pasta. Awal mula, beli PS4 murah. Ternyata beberapa bulan pengeluarannya lumayan banyak. Jadi sama aja bohong ya. Lebih baik di harga yang normal, di toko terpercaya. Oke? Niat awal sih. Nggak mau saya upload ke YouTube, kawan-kawan. Karena konten ganti pastakan di channel saya sudah ada beberapa ya. Ganti pasta PS4. Eh, ternyata saya buka. Ada hal yang menarik bagi saya untuk saya upload ke YouTube. Berbagi pengalaman dengan kawan-kawan. Oke? Sudah bersih ya. Tinggal kita ganti pasta aja. Sudah kita bersihkan. Nggak pelepotan lagi. Sudah selesai. Kita ganti pasta. Sudah kita rapikan juga. Lihat kalau dari luar. Nggak ketara ya. Kalau power supply-nya itu bekas modifan ya. Luar biasa. Oke? Tinggal kita tes aja ya. Mudah-mudahan PS-nya bisa awet. Karena pasta yang kita pakai, pasta yang lumayan bagus. Kita colok dulu. HDMI-nya juga. Oke, nyala. Oke, nyala. Alhamdulillah bisa nyalakan kawan. Ya, berhasil. Kipas juga udah nggak mendengung lagi. Di video kali ini kita dapat ilmu. Ternyata bisa juga ya. Power supply PS4 diganti dengan power supply PS3. Dengan catatan harus dimodifikasi. Tapi bahaya kan kawan. Lebih baik kita beli power supply PS4-nya saja. Oke kan kawan. Saya akhiri video saya. Sebelum saya akhiri. Saya ingatkan lagi. Beli PS atau PS2, PS3, PS4, PS5. Kita kotor-kotor percaya. Oke? Dukung terus channel Maga Game TV dengan di-like dan subscribe. TikTok-nya juga jangan lupa. Biar saya bisa jualan di toko TikTok. Sob. Oke kan kawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.